Halo, I'm Desina Tau. Welcome to my channel. Jadi di video kali ini, aku mau review produk. Aku dapetin produk itu dari Cherise. Kita mau unboxing produknya dan langsung first impressionnya. Jangan sama sekali, aku belum mencoba sama sekali. Sama sekali, aku belum mencoba sama sekali. Jadi guys, produk yang aku dapetin dari Cherise itu adalah Let Me Skin Ultra H2O Blue. Nah, ini produknya. Nah, jadi ini semacam masker, tapi unik. Uniknya kenapa? Dia multifungsi. Multifungsinya kenapa? Karena di dalam satu package, tempat ini bisa jadi wadahnya. Dan juga dalam satu kemasan ini, tertera di dalamnya ada dua. Dan juga ada... Nah, jadi disini ada semacam spatula-nya di dalamnya. Jadi kita udah multi banget. Kita langsung pake aja. Jadi nggak perlu pake tempat, pake apa-apa lagi. Jadi dalam satu tempat ini sudah disediakan. Langsung penggunaannya yang lebih mudah. Dan kita langsung siap pake aja. Jadi langsung aja kita buka atau kita unboxing produknya. Oke. Jadi kayak gini produknya. Jadi dia kayak semacam jar atau capsule cup gitu. Jadi kalau menurut di tulisan yang sini, penjelasannya bahwa untuk penggunaannya itu langsung dimasukin ke dalam sini aja jernya itu sendiri. Terus dia ada spatula-nya. Dan dia tuh ada berapanya? Satu-dua. Jadi dia ada dua produk. Masing-masing dia kayak semacam ada materialnya. Terus sama ada... Jadi let me ultra blue-nya gitu. Jadi isinya ada dua. Dan ini buat kayak semacam material untuk penambahnya. Nah, ini kayak maskernya itu sendiri. Ini kayaknya banyak banget. Dan guys, let me ultra skin, let me skin ultra H2 material yang nomor dua ini. Ini ukurannya adalah 5 gram. Nih, kalian lihat 5 gram. Nah, jadi kalau menurut aku, kalau ini mungkin kayak penambah essence-nya kali ya. Penambah material essence-nya. Dan yang pertama itu kan dia semacam maskernya untuk menjaga elastis kulitnya itu sendiri. Oke, itu yang let me skin ultra H2O blue itu dia 50 gram. Makanya dia kayak besar banget gitu. Jadi untuk masker yang let me skin ultra H2O blue ini, aku ngambil yang blue-nya. Itu fungsinya untuk elastisitas kulit sama menutrisi kulit aku. Jadi alasan aku ngambil ini. Karena kenapa? Karena emang kulit aku tuh butuh banget. Namanya elastisitas. Aku ngerasa kulit aku kayak kurang aja. Jadi kayak aku butuh yang bikin diri lebih kenceng, kenyal gitu. Jadi aku mulai produk dari apa? Ceris, salah satunya let me skin ultra H2O blue ini. Langsung aja kita coba. Apa sih namanya tadi nih? Kayak tadi yang kapsulnya itu. Terus sebelumnya udah aku bersihin dulu. Pake air biar lebih higienis. Terus kita gunkin produknya. Langsung dicampurin. Baunya kayak sabun. Tuh. Ada kayak warna biru-birunya gitu. Kayak abu-abu gitu. Abu-abu biru gitu. Jadi yang step kedua ini materialnya kayak cuma 5 gram. Jadi dikit banget. Jadi kayak air gitu. Kayak ada bumi yang putih itu tuh material yang dua. Yang satu itu yang biru. Yang agak abu-abu gitu. Sampai merataan. Jadi gue lagi toka tuh. Dan kayaknya sih yang material itu kayak semacam essence-nya sih. Jadi kalau ini mungkin semacam apa ya. Aduh gue sulit menjelaskan dengan kata-kata. Semacam kayak produk material beratnya. Ini tuh kayak penambahnya gitu. Ini prosesnya kayak cepet banget. Gitu ya. Tiba-tiba tadi yang sebelah sini nih. Tadi kan kesenggol. Tiba-tiba kayak gel yang kayak utri gel. Kayak udah dituang. Panas-panas itu. Maksudnya ketika diaduk sama produk satu dan dua. Materialnya itu sama produknya. Kita langsung aduk. Langsung kita pakai ke muka. Karena kenapa? Jadi sebelah kiri nih. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan nuku ini. Ini tuh sudah hampir mengering. Terus tiba-tiba kesenggol. Karena masih ada produk yang kayak belum rata. Jadi kayak udah hampir jadi. Kayak semacam kayak nutri gel. Dimasukin yang sudah panas. Dimasukin wadah. Kita agak senggol. Jadi kayak sudah semacam mengoyak gitu lah. Aku udah diemin ini. Bahkan lebih. Tuh udah kayak gimana. Tuh. Tuh. Jadi kayak semacam fit. Tuh. Oke jadi gini nih. Tampilannya seperti ini nih. Jadi kayak ada jeli-jeli gitu. Balunya kayak abu-abu. Itu muka tuh terasa banget ya lengket gitu. Jadi kalau misalnya kalian pake siang-sinyang tuh kayak lengket banget. Jadi gue saranin kalau kalian mau pake produk ini. Mendingan di malam hari lebih senang. Tapi efeknya emang enak gitu. Dan lebih dingin gitu. Di wajah juga lebih dingin. Gak tau kenapa ya. Padahal. Gue pake hari ini siang ya. Jadi tuh gue ngerasa. Muka tuh dingin loh. Badan gue kayak rasa panas. Karena kan cuma cuaca lagi panas nih. Jadi gue rasa buka gue jadi ngerasa lebih dingin. Cuman efeknya emang ada sensasi lengket gitu. Pada saat kita nge-remove si masker itu. Jadi muka ini ngerasa kayak lengket gitu. So far setelah kita bersihin. Tadi pake waslah basah. Aku ngerasa lebih enak. Jauh lebih enak gitu. Yang muka juga ngerasa lebih seger. Sambanget. Kulit aku tuh sekarang lebih kencam. Lebih kenyal. Tuh. Terus dia kayak lebih menekan gitu. Ke apa namanya. Kayak ke LSD sun kulit gitu. Terus. Enak. Terus wanginya tuh gak terlalu lebay. Itu wangi banget. Dia tuh soft. Yang bikin minusnya. Perut aku yang gak sukanya dia produk ini. Jadi walaupun terlihat banyak. Latenya ini. Yang pertama tuh. Dia kan produk yang pertama tuh 50 gram. Dan kedua esensinya itu kan materialnya 5 gram. Waktu kita apply kan banyak banget. Langsung sebuka. Kadang-kadang kita ada perasaan sayang gitu ya. Jadi. Kadang-kadang tuh kayak. Aduh. Dia dikit gitu. Harganya terlalu mahal gitu. Karena. Harga yang dibikin disini sekitar. Di Ceris itu 15,88 dolar. Jadi. Kalau. Sekitar di rupiahin itu. 200 ribu something lah gitu. Jadi. Untuk beli. Dua produk ini. Jadi. Satu produk. Isinya itu dua. Dua sakit. Dua apa namanya. Dua pasang. Itu lumayan. Itu. Lumayan agak mahal. Terus. Udah gitu. Kalau bisa kita pakai seminggu tiga kali. Kan lumayan mengurus kantong ya. Dan itu dia. Produk yang udah aku review tadi. Yaitu produknya. Let me skin. H2O. Aku dapetin produknya dari Ceris. Disini. Oke. Kalau kalian juga pengen. Coba yang produk yang sama kayak aku. Dan mau tau harganya. Kalian bisa lihat detail ini. Dan juga kalian bisa mampir ke linknya. Linknya nanti aku taruh di description box. Atau caption. Di bawah ini. Setelah video ini. Oke. See you next video. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. And bye-bye.